PMK Surabaya masih mengevaluasi pelaksanaan sekolah tatap muka yang rencananya dimulai bulan Desember ini. Setelah dilakukan swab test, sebanyak 36 siswa dari 17 sekolah positif COVID-19. Sekolah tatap muka untuk siswa kelas 9 atau kelas 3 SMP di Surabaya yang sedianya dilakukan awal Desember ini namun tertunda. Dinas Kesehatan Kota Surabaya yang melakukan test swab 3.627 siswa dari 17 sekolah mendapati 36 siswa positif COVID-19. Sudah keluar hasilnya sekitar 36 siswa dari 3.627 tersebut. Sekitar 1 persen yang dinyatakan untuk positif COVID-19. Dari 17 sekolah yang sudah dilakukan swab. Sekolah-sekolah, 17 sekolah ini kan yang kemarin sudah di-assessment. Pemerintah Kota Surabaya saat ini masih mengevaluasi terkait kapan akan dilaksanakan sekolah tatap muka. Pemkot Surabaya masih fokus melakukan tracing siswa yang terpapar COVID-19 mulai dari keluarga hingga teman dekat. Sebelumnya, Pemkot Surabaya menjadwalkan membuka sekolah tatap muka SMP pada Desember ini. Sebagai persiapan, pada 25 hingga 26 November lalu dilakukan swab test untuk siswa kelas 9 atau siswa kelas 3 di 17 SMP negeri maupun swasta di Surabaya. Dari Surabaya, Jawa Timur, Hari Tambayong, AINews melaporkan.